Hai semua sahabatku Assalamualaikum, kita jumpa lagi di Nyayawati Family Channel Vlog saya ini tentang kehidupan saya sekeluarga tetapi lebih banyak kepada kegiatan saya sebagai aktiviti rumah tangga ya sahabatku semua sebagai suri rumah tangga Oke sahabatku semua, cerita untuk video saya hari ini Kemarin tuh sahabatku tanggal 5 hari bulan petangnya, saya kirimkan baju, tapi saya tak jemur di luar ya sahabatku semua saya jemur di dalam rumah kenapa saya jemur di dalam rumah ya sahabatku semua nanti saya tunjukkan biasa sahabatku semua di luar tuh saya letak batang paip tapi saya pindahkan ya sahabatku semua dikarenakan saya pindah ke bawah situ sebabnya sahabatku semua kalau batang paip tuh disitu kalau kosong saya tidak sangkut baju nah biasa petang ayah makan naik tidur malam di batang paip tuh jadi saya tidak mau sebab tahi dia biasa saya bangun pagi tahi dia penuh di atas diker saya jadi saya pindahkan lah ke bawah situ ya sahabatku semua itu pasal pakaian saya ini kalau malam saya jemur di dalam rumah saya guna kayu sahaja ya sahabatku semua kayu saya pungut di bawah rumah saya kemudian saya letak macam ini nanti tengah harga sebab sekarang ini kan di luar rumah saya tuh di luar rumah saya tuh belum ada cahaya kena cahaya matahari mungkin sekitar jam 11 atau jam 12 cahaya matahari akan kena di hadapan di hadapan rumah saya nih sahabatku kalau saya pindah pun baju-baju saya nih keluar belum tahu juga dia mau ke belum tahu juga akan keringnya sahabatku semua sebenarnya baju saya nih sahabatku semua separuh tuh udah kering ya sahabatku semua sebab kemarin tetang tuh masih lagi panas macam ini jendela saya nih sahabatku semua silau sorry ya sahabatku semua jendela saya tuh kalau sudah sebelah putang cahaya matahari akan masuk jadi saya jemur baju saya di hadapan jendela saya tuh jadi kena matahari lah ya sahabatku semua jadi macam ini yang tebal-tebal sedikit sahabatku semua ketiak dia bahagian ketiak dia masih lagi belum kering tapi kalau macam ini nipis kering sudah ya sahabatku semua yang selalu saya letak disini sahabatku semua saya sudah pindahkan disana ya sahabatku semua saya pindahkan disana nah disini saya kosongkan sebab saya mau letak lah jemuran-jemuran saya ini bila saya cuci baju saya akan gantung disini sudah tapi sahabatku semua saya pindahkan itu yang besi-besi disitu ayam tuh pandai pula ya sahabatku semua dia pergi di tiang biru tuh pula tidur sekarang yang saya punya pagar tuh kena taide sebenarnya ayam-ayam tuh bukan saya punya ipar saya seperti yang selalu saya katakan di video pasal ayam tuh ayam tuh ipar saya punya sudah berapa kali ditangkap ya sahabatku semua nanti ayam lain lagi akan naik disitu ganti tidak banyak ya sahabatku semua satu atau dua ekor lah tidur di tiang biru tuh sampaikan lah rakasut saya tuh ya sahabatku semua jadi kalau setiap pagi sahabatku semua mesti ada taidea betompok disitu saya akan cuci lah disamping situ sahabatku semua pun ada tuh ya sahabatku semua tapi selama saya seminggu di kampung hari itu taidea tuh betompok disitu jadi keras saya belum bersihkan lagi sahabatku semua jemur situ satu-satu sahabatku semua oke sahabatku semua sekarang ini saya tunggu anak saya pergi ke sekolah yang anak saya perempuan laki-laki sahabatku semua tidak pergi sekolah hari ini sana main cana bawah mari sini nanti jatuh lihat ya sahabatku semua kalau sebelah tengah hari pakaian saya matahari akan masuk melalui sini hijab jenis ya sahabatku semua mau kering kenapa nak kenapa 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 kembali 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 sahabatku semua bas anak saya pun dah sampai bye 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 Minah lembah ya di Minah Hai Minah Oke lah sahabatku semua Itu sahajalah vlog saya pada hari ini Jangan lupa yang lihat videonya Nonton sampai habis Dan belum subscribe Silah tekan subscribe Tinggalkan like dan komen Nanti kita jumpa di video yang lain Bye Assalamualaikum